Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau beres-beres dapur Lihatlah dapur emak ini ya Jadi dapur emak itu wallpapernya udah lama banget Dan itu udah ngelentek-ngelentek gitu Dan temboknya itu kan memang lembab ya Jadi disini kan kena air Dan ini mau emak timpa lagi pake wallpaper yang sisaan emak Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Terima kasih Mendekorasi dapur itu salah satu hobi emak Jadi supaya emak itu rajin buat masak Rajin buat nguplok di dapur Ya begini caranya emak Kadang digeser kesana, digeser kesini Balik lagi begini Begitu ya, begitulah ya bunda ya Ada gak ya emak-emak disana yang kayak emak kayak gitu Suka geser-geser alat-alat dapur kayak gitu Memang kalau kita di dapur dan memiliki suasana baru Rasanya kan jadi lebih semangat aja buat masak ya bunda Jadi di pagi hari ini itu Mumpung anak-anak belum pada bangun Jadi emak sambil makeover dapur emak tipis-tipis Ceritanya emak mau membuat meja makan Khusus seperti itu Karena memang emak gak tau ya Lagi pengen dapurnya itu ada meja makannya Nah kira-kira nanti jadinya seperti apa ya bunda Setelah nempel-nempel wallpaper Lanjut emak mau nyuci piring Mendekorasi ruangan Adalah salah satu hobi emak Jadi emak seneng banget tuh Mindah-mindahin Geser-geser barang Lalu ya makeover tipis-tipis Lalu bikin-bikin apa sendiri gitu Itu hobi emak Termasuk nempel-nempel wallpaper Jadi emak seneng banget Kalau ada uang ini ada uang sedikit gitu Emak suka beli wallpaper Dan nanti emak pasang-pasangin Ke tembok-tembok emak Itu seneng aja gitu Jadi merubah suasana ruangan jadi Kayak ruangannya jadi baru gitu Sebelum mengenal wallpaper Emak sempet tuh ngecat-ngecat Jadi emak cat gitu Eh tapi ternyata Jadi temboknya di perumahan emak itu Kayaknya gak pantas buat dicat Soalnya kalau dicat itu kayak Kayak jadi gak rata gitu loh Jadi kayak ada pulau-pulaunya gitu Terus temboknya juga pada hancur Pada meledak-meledak gitu Nah semenjak saat itu Emak jadi suka tuh Mending pakai wallpaper aja Dan ternyata setelah dikasih wallpaper itu Rupanya Malah kelihatan rapi gitu Jadi emak itu Beli wallpaper-nya itu Kayak nyicil gitu Sedikit bagian ini Nah nanti nyicil lagi bagian ini gitu Lama-lama nanti akan semuanya Kena wallpaper ya Tapi rata-rata yang tinggal di perumahan Pasti masalahnya sama tembok-tembok Seperti itu ya Jadi tembok-temboknya pada hancur Seperti itu Dan ini Emak kasih wallpaper Ada juga yang emak kasih wallpaper bata Kalau yang lembabnya parah Dan itu lumayan ya Jadi temboknya gak hancur-hancur lagi gitu Setelah nyuci piring Lanjut emak mau beresin Taruh-taruhin piring-piring Ke lemari Nah setelah itu Emak lanjut untuk geser-geser Meja-meja Nah selanjutnya Naruh-naruhin Kayak sendok-sendok Pisau-pisau Lalu sepatu lah Nah ini juga sebagai pemanis Emak kasih tanaman hijau Nah lanjut Di area kompor Emak mau beres-beresin Emak mau lap-lapin Karena disini pasti banyak Bercak-bercak minyaknya Dan ini si Ahsan Dede Ahsan udah bangun Lanjut Emak mau berhenti beres-beres Mau bikin makanan untuk Ahsan Nah yang kemarin Yang suka nanya bagaimana Emak bikin MPAC Seperti ini ya Jadi telur Bayam dan nasi Lalu dikasih air Seperti ini Diaduk-aduk terus Kira-kira Sampai nasinya lembek Dan dikasih gula Dan juga garam Nah seperti itu aja ya Jadi dipisah Khusus untuk Ahsan Dan mumpung masih panas Jadi emak Bantu untuk Dibanyak-banyak Pakai sendok Supaya lebih Lebih Jadi si Ahsan nanti Biar lebih mudah Untuk mengunyahnya Dan untuk informasi Ahsan itu sudah Ada tumbuh gigi ya 8 di depan Alhamdulillah Jadi dia sedikit-sedikit Belajar Untuk makan nasi Seperti ini Selain nasi Bayam dan telur Kadang Ahsan juga Seadanya sayur ya Kadang wortel Dengan Buncis Kadang jamur Pokoknya yang ada Kadang pakai ati Seperti itu ya Tapi cara masaknya Emak ya Seperti itu Terus gitu Cukup dikasih gula Dan juga garam Sedikit Lanjut Emak mau bikin Meja makan Ala-ala Jadi Kalau emak Ditanya Impian emak Ya emak Pengennya itu Dapurnya itu Yang rapi Yang ada Meja makannya Gitu Dan ini Sedikit demi Sedikit Alhamdulillah ya Meskipun Dengan Low budget Tapi kita Bisa juga Kok membuat Dapur kita Menjadi nyaman Seperti dengan Seperti yang Kita inginkan Nah kayak Emak gini Emak mencoba Bikin dapur yang Sesuai dengan Apa yang Emak impikan Tapi juga Sesuaikan dengan Kemampuan emak Ya seperti ini Emak tempel-tempel Wallpaper Lalu emak Ini pengen Bikin Meja makan Lanjut Emak mau Masakin Masak pagi Buat sarapan Anak-anak Dan ini Menunya Emak mau Bikin bening Bayam Telur dadar Dan juga Sambal Nah memang Begini ya Rutinitas Emak-emak Jadi sambil Beberes Sambil Masak Alhamdulillah Ya harus bisa Multitalenta Dan Alhamdulillah Dapur dengan Meja makan Alhamdulillah Gini aja Emak sudah seneng Banget Alhamdulillah Dan Ama anak emak Langsung Dicobain dong Katanya Mirip Meja makan Yang di Cafe-cafe Memang ya Seperti itu Alhamdulillah Seneng banget Kalau Keluarga Bisa mendukung Dengan Hobi kita Jadi Habis Beberes Masakan Udah mateng Lanjut Kita Sarapan Dengan Sarapan Yang sederhana Alhamdulillah Demikian Vlog Emak hari ini Mudah-mudahan Menginspirasi Mudah-mudahan Bermanfaat Happy weekend Semoga Bunda-bunda Emak-emak Disana Bahagia Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati